Hai 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 jadi setelah menjelaskan tadi bagaimana itu jadi kiamat saya membayangkan ya bagaimana kejadian kiamat itu kira-kira Islam sendiri gimana menggambarkan kejadian kiamat itu iya jadi memang peristiwa ya peristiwa dari hari kiamat itu sendiri atau kiamat itu sendiri itu peristiwa yang sangat dahsyat kenapa demikian karena memang peristiwa itu tidak ada sebelumnya begitu karena ini tidak bisa dibayangkan oleh manusia bagaimana dahsyat kita bisa lihat tsunami pada hari bisa lihat gempa bisa merasakan gempa bisa melihat tanah longsor tapi tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada hari kiamat itu sangat jauh begitu nah hari ini saja dengan kejadian-kejadian itu bagaimana manusia kita lihat tunggang langgang kan kocer-kacir yang istri lupa anak ayah tak kemana sebagainya semua masing-masing napsi-napsi betul menyelamatkan diri dulu gitu baru nanti mungkin 2 menit kemudian baru terasa mana anakku mana kalau awal-awal itu saya kira orang semua akan ini baru kejadian yang kejadian yang kalau kita bandingkan dengan hari kiamat gak akan ada apa-apa begitu sangat kecil sekali nah Islam menggambarkan bahwa hari kiamat itu tidak akan ditegakkan oleh Alhamdulillah kecuali kepada orang-orang kafirin kepada orang-orang musyrikin kepada orang-orang munafiqin tidaklah kepada orang yang beri kepada seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah tidak karena kata Nabi SAW tidaklah ditegakkan hari kiamat itu kecuali kepada orang-orang yang buruk kepada orang-orang yang lalim kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu orang-orang ingkar kufur dan sebagainya karena memang kalau kita apa namanya kita lihat penjelasan para ulama bahwa semua orang-orang beriman akan diwafatkan oleh Allah dengan ditiupkan disebut dengan rihun tayyib angin yang sangat lembut bersih angin sepoi-sepoi ya seperti keadaan kita hari ini Masya Allah ya sepoi begitu nah itu akan muncul nanti dan akan menerpas setiap mu'min yang beriman dan dia akan meninggal dunia nah ketika itu sudah terjadi sudah wafat semua orang-orang beriman tentu orang-orang menyebut nama Allah nggak ada lagi di bumi ini ah disitulah tegakkan hari kiamat yang apa namanya ini dunia ini langit runtuh matahari digulung oleh Allah SWT bintang berjatuhan anda bisa bayangkan satu bintang dulu mungkin bisa kita baca di sejarah meteor saja jatuh bagaimana dampak subhanallah ini bintang jatuh matahari digulung laut dipanaskan gunung berjalan bertabrakan saya kira maka digambarkan dalam surah Al-Khorea itu manusia itu bagaikan aneh-aneh yang berterbang subhanallah na'udhu billah milah berarti kita berdoa sebab kita tidak termasuk orang-orang yang melihat dasyatnya hari kiamat ya jangan jadi memang seorang mu'min itu akan diamankan oleh Allah SWT dengan cara diwafatkan dulu baru tegak hari kiamat jadi manusia seperti apa yang merasakan hari kiamat itu? ya manusia-manusia yang kufur manusia-manusia ingkar orang-orang musyrikin orang-orang kafir dengan Allah orang-orang yang tidak beriman mereka akan ditegakkan kepada mereka hari kiamat yang dasyat itu kepada orang-orang beriman walaupun imannya itu sedikit dia akan ditimpakan dengan angin tadi itu lalu dia akan wafat dan meninggal dunia tegaklah hari kiamat kepada shirorin nas orang-orang buruk orang-orang jahat orang-orang musyrikin orang-orang kafirin mereka yang ditegakkan oleh Allah nanti hari kiamat yang begitu sangat dasyat jadi selama masih ada orang beriman itu kiamat tidak bisa terjadi? ya tapi begini ini kan berjalan semua dengan sunatullah sudah diatur oleh Allah SWT semuanya ini berjalan semuanya jadi segala sesuatu itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga di dalam Al-Quran oleh Allah SWT semuanya akan berjalan kadang-kadang kita tidak sadari loh kita tidak sadari ternyata kita seperti yang disampaikan oleh para ulama sekarang ada orang-orang Yahudi itu yang mereka ini memperbanyak menanam pohon gorkot kita tahu gorkot itu kan nanti akan terjadi peperangan kaum muslimin dan kaum kafirin mereka sendiri memperbanyak pohon mereka ini karena mereka tahu bahwa gorkot itu sendiri tidak akan bicara kepada orang-orang beriman jadi sunatullah itu berjalan sedemikian rupa begitu atau seperti menara putih yang ada di sana itu memang ada menara sekarang ini tanpa kita sadari ternyata itulah nanti tempat turunnya Isa umpamanya dan sebagainya dan sebagainya jadi apa ya kita ini di oleh Allah SWT kita ini berjalan sudah sunatullahnya terkadang kita tidak sadari bahwa itu ternyata sudah terjadi jadi intinya apa intinya bahwa kiamat itu sekali kita katakan tidaklah tegak dia kecuali kepada orang-orang buruk orang-orang musyrikin orang-orang kafirin sementara orang beriman walaupun imannya itu tidaklah kuat begitu akan ditimpakan oleh Allah nanti angin yang bersembus itu sangat sepoi dan akhirnya dia pun wapak ah demikian kemudian Ustadz Anda pernah berpikir juga dulu Ustadz sebelum mana mengaji sempat terpikirkan ah kiamat itu mungkin tidak akan terjadi di masa hidup saya Ustadz kalau dipikir-pikir tanda-tandanya kan cukup banyak Ustadz kemudian saya mengambil kesimpulan kayaknya nggak di waktu saya hidup gitu Ustadz mungkin beberapa puluh tahun lagi nah ini pemikiran seperti ini bisa atau nggak Ustadz? kalau sebatas itu tidak ada masalah karena memang kita tahu ya orang-orang beriman itu tidak akan melihat kiamat itu karena memang kiamat itu tidak akan kepada mereka tapi tanda-tandanya mungkin tanda-tanda keluar itu bisa jadi karena tanda-tanda besarnya bisa jadi ikut gitu kan tapi bagi kita yang sekarang hidup kita tahulah bahwa apa namanya ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam uriah Imam Turmudi umur umatku ini hanya sekitar 60 dan 70 kalau kita lihat dengan kita pelajari dengan seksama tanda-tandanya tadi bagi kita yang hidup zaman ini saya kira tidak akan tidak akan jumpa dengan hal itu karena memang melihat waktunya yang begitu sangat lama kita bisa lihat umpamanya Imam Mahdi saja sebagai salah satu tanda besar hari kiamat itu sekitar 7 sampai 8 tahun dia berkuasa kemudian Nabi Isa AS dia judul ini selama 40 tahun ya jadi lama kan nah itu aja belum keluar lagi Mahdi aja belum keluar gitu kan umur kita sekarang saya yakin antum ini udah 30 tahun kan belum? masih muda saham masih muda ya masih muda Alhamdulillah kalau saya nanya antum 25 tahun sekarang nih 25 tambah 8 udah 33 tambah 40 73 berat dong artinya boleh kita berpikiran untuk saat ini berdasarkan ini tadi belum begitu tapi bukan berarti tapi boleh kita berpikiran seperti itu ya bisa saja tapi begini kadang-kadang orang kan pikiran-pikiran itu yang membawa dia kepada dampak negatif akhirnya gak solan gak puasa gak ada apa ini jadi apa ya kita ingin menjelaskan ke umat ini jangan apa jangan hal-hal seperti ini membuat dia don ibadah jangan gitu orang ini manusia ini kan suka apa nantang-nantangin gitu loh ah belum ada kok ah sih ini kadang-kadang yang membuat orang rusak ya mungkin lupa kalau kiamat itu juga ada kiamat kecil itu tadi saya katakan kan man mata komet kiamat itu siapa yang meninggal dunia kiamat dia sudah tegak gitu tapi walaupun begitu ya namanya persiapan ya harus tetap nah tetap justru sebagaimana kita sampaikan tadi justru semakin kita tidak tahu itu semakin kita bersiap contoh umpamanya antum pergi suatu tempat mobil yang akan antum lewati sekitar jam segini dia berangkat saya yakin antum sebelum jam itu antum sudah disitu betul kan dan antum siap-siap ngoi gitu apalagi mobilnya dikabarkan kencang lewatnya kalau gak antum cepat-cepat stop nanti akan berhenti pasti antum perkara dunia ini antum siap-siap betul kan sementara orang menuju akhirnya kadang santai-santai gak peduli nah ini yang kita apa namanya kita lihat sebagian masyarakat seperti itu kalau perkara dunia ini Masya Allah ya apa namanya kencang betul dia tapi kalau perkara akhirat biasa-biasa santai nah itu yang tidak benar sebenarnya kalau perkara akhirat al musara ahfil khair bercegera bercepat-cepat dalam kebaikan nah jangan sampai kebalik Ustaz ya jangan sampai kebalik nah begitu perkara dunia cepat-cepat perkara akhirat gak ada waktu Pak Ustaz habis katanya waktunya subhanallah ya kan perkara dunia gak kurang waktu untuk perkara akhirat gak ada waktu Pak Ustaz habis subhanallah nah ini yang tidak benar ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih